Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya Iwal mursalin wa ala alihi wa sahabiyah jema'in Rabbi syurah li sodri Wa yasir li amri Wa hlul u'adatan milisan yafkau kaulia mabak Yang kami hormati Dan muliakan pemirsa Tribuners Khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan Bersama dengan Forum Komunikasi Takmiliyah Ada pun tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini Adalah berkaitan tentang politik dalam perspektif Islam Bersama saya Muhammad Rizky Ramon Telah hadir di studio Tribun Medan Beliau penasehat Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah Kota Medan Dan juga beliau merupakan pendahara JPRMI Sumatera Utara Assalamualaikum Bang Disti Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Tribuners Bang Disti ini memang tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana dia Tribuners Nah jadi dalam kesempatan ini beliau akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya politik dalam perspektif Islam Nah Tribuners memang saat ini Indonesia sedang menuju Tahun politik Bakal pesta demokrasi nih Bang ya Pesta demokrasi Kurang lebih hampir 12 bulan dari sekarang Di mana kita akan memilih calon-calon pemimpin Ataupun calon-calon wakil yang akan kita berikan tugas dan menjawab terhadap mengelola negara ini Nah terkait dengan konteks kita nih Bang Disti Apa sih sebenarnya politik dalam perspektif Islam Namun sebelumnya mungkin Bang Disti mau berkenalan silahkan Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa asuhabihi ajmain Rabbi serah li sodri Wayasirli amri Wa halul uqdatan milisani Yafqahu qawli amma ba'duh Yang kami hormati Bang Ramon Selaku Tuan rumah dari Mutiara Islam ini Tribun Medan Dan para tribuners sekalian Yang dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada Jumat Kesempatan kali ini Saya diberikan kesempatan oleh Tribun Medan Untuk berdiskusi Bang Ramon ya Terkait tema kita pada hari ini Yaitu politik dalam perspektif Islam Jadi Bang Ramon memang kita Seperti yang Bang Ramon sampaikan tadi Bahwa Sedang berada di dalam tahun politik Nah kemudian Insyaallah sekitar 14 Februari 2024 Yang akan datang Kita akan melakukan Pesta Demokrasi Dimana Pemilihan legislatif Dan pilpres itu Bersamaan Maka dari itu Ada baiknya memang Sesuai dengan tema yang disampaikan Bang Ramon tadi Islam juga memandang politik Artinya Islam juga memberikan ruang khusus Terkait masalah politik tersebut Nah sebelum kita mengarah ke situ Bang Ramon Ada hal yang pertama yang harus kita perhatikan Dalam politik itu sendiri Bang Ramon Sebetulnya politik itu Bang Ramon Dia berasal dari bahasa Yunani Bang Ramon Jadi asal katanya dari polis Polis itu memiliki makna Suatu negara yang diakui Suatu kota yang diakui Menjadi satu kota bernegara Begitu Nah Seiring berkembangnya waktu Para tribuners Politik sendiri juga memiliki makna Dimana Dia adalah Cara Atau interaksi Hubungan dari individu Kepada individu yang lain Dalam satu kelompok Bang Ramon Sehingga berkembanglah 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 Menjadi Kata politik Nah Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia sendiri Bang Ramon Politik itu Diidentikan dengan Pengetahuan Yang terkait tentang Ketata negaraan Seperti sistem pemerintahan Dan juga Dasar-dasar pemerintahan Maka dari itu Kalau di Indonesia Politik Identik biasanya Partai Kemudian Dewan perwakilan Presiden Dan lain sebagainya Maka Kalau kita Menyebutkan kata politik Tidak jauh-jauh dari Hal-hal seperti itu Bang Ramon Nah kemudian kita tarik Sesuai dengan tema kita Politik dalam perspektif Islam Nah Dalam Islam Politik itu sendiri Dikenal dengan Siasa Namanya Bang Ramon Siasa Jadi Kalau kita sering menyebut Siasat Siasat Itu sebetulnya serapan Dari bahasa Arab Yang artinya Siasat itu adalah Sistem Yang mengatur Segala urusan Tentang keumatan Bang Ramon Nah kalau umat ini kan Kita padankan ke Indonesia nya Masyarakat Nah masyarakat itu sendiri Sebetulnya Asal kata dari Musyarak Nah artinya Musyarak itu adalah Individu dengan individu Yang sifatnya berkelompok Interaksi antara individu Dengan individu Yang sifatnya berkelompok Artinya Bang Ramon Politik itu Tidak terlepas Dari adanya Satu kelompok Atau golongan Kumpulan Kumpulan Nah tata cara Untuk mengambil Keputusan Yang menuju Kebaikan Terhadap Kepentingan Kelompok tersebut Itulah Bang Ramon Menurut perspektif Islam Mungkin sekedar pengantar itu Bang Ramon Oke baik Nah berarti Kita bisa Kategorikan Berpolitik itu Atau istilahnya Siasat itu Memang Dianjurkan juga Di dalam Islam Seperti itu ya Bang Disti Jadi begini Bang Ramon Siasat dalam Perspektif Pandangan Islam Itu ada Dua Apa namanya Dua orientasi Bang Ramon Orientasi pertama adalah Dia pentingnya Siasat Untuk Bagaimana Kepentingan umat Oke Nah Orientasi yang kedua Bang Ramon Adalah orientasi Kekuasaan Tapi kekuasaan itu Diambil Atau dipergunakan Untuk juga Kepentingan umat Begitu Bang Ramon Nah Dalam hal ini Ya Islam memandang Pentingnya adanya Politik Atau siasat Sehingga Kelompok tersebut Bisa diatur dengan baik Bisa mengambil Sebuah keputusan dengan baik Didasari atas Musyawarah Karena Musyawarah juga Basal dari bahasa Arab Bang Ramon Sehingga Kelompok tersebut Bisa berjalan Dalam tatanan Kondusivitas Sehingga Tidak terjadi Perselisihan Perdebatan Dan lain sebagainya Yang bisa Nanti menimbulkan Perpecahan Dan konflik Terhadap Kelompok tersebut Jadi Islam memandang itu Bang Ramon Terkait masalah politik tadi Oke berarti Kalau kita Mengkerucut kepada Bangsa Indonesia Bang Disdi Bangsa Indonesia ini kan Lebih dimayoritaskan adalah Umat Islam Nah yang mana Umat Islam ini Pastinya mempunyai Peran dan strategis Yang sangat penting Benar sekali Dalam kehidupan politik Nah menurut Bang Disdi Apa yang harus kita sikapin Dalam hal berpolitik Di Indonesia lah Apalagi kita ini Mayoritas nih Bang Apakah kita memang Hanya kepentingan Umat Islam saja Yang harus kita pikirkan Atau memang ada Umat-umat yang lain Yang juga memang Harus kita pentingkan Baik Jadi baik ini Bang Ramon Sesuai dengan Yang saya sampaikan tadi Bahwasannya ada Dua orientasi Dalam perspektif Islam Terkait siasa Atau politik tadi Yang pertama Terkait kepentingan umat Maka Islam mengajarkan Bahwa untuk Mendahulukan kepentingan Umum Daripada kepentingan pribadi Barang siapa Yang menolong Urusan orang lain Maka sesungguhnya Dia akan dimudahkan Urusannya Kata Kata Hadis Rasul Di dalam Hadis Riwayat Bukhari Kalau tidak salah saya Dan banyak Dari-dari terkait Masalah Mementingkan Kepentingan Umat Atau masyarakat Atau umum Ketimbang mendahulukan Kepentingan pribadi Itu yang pertama Yang kedua Terkait masalah Berorientasi dengan Kepada kekuasaan Kekuasaan ini Bang Ramon Sebetulnya Islam Memandang Penting juga Kita menggapai Sebuah kekuasaan Karena Barang siapa Yang melihat Satu kemungkaran Maka cegah Dengan tanganmu Fabiyadihi Kemudian Apabila kamu tidak Mampu Fabiyadihi Fabiyadihi Salah Maaf Dengan lisanmu Fabiyadihi Fabiyadihi Dengan hatimu Kami harus dipegang Oleh umat Islam Dimana Dalam kita Memandang politik Atau siasah Dalam perspektif Islam Pertama untuk Mendahulukan kepentingan umat Bekerja untuk Kemaslahatan masyarakat Nah yang kedua Boleh kita berambisi Untuk menggapai Sebuah kekuasaan Ya kalau di Indonesia Legislatif Maupun eksekutif Kan begitu Maka Orientasi Mengambil Kekuasaan itu Adalah semata-mata Untuk menyempurnakan Ibadah kepada Allah Jadi kita gunakan Kekuasaan yang kita miliki Pada saat kita Mendapatkan kekuasaan itu Untuk kepentingan umat Untuk kepentingan masyarakat Begitu Tapi kita tidak mampu Melakukan Dan merubah Atau ikut Mewarnai Daripada Yang kita sampaikan itu Begitu Bang Ramam Oke jadi memang Konteksnya sih Lebih Karena kita memang Bangsa yang bajemuk Kalau bisa kepentingan Umum dulu Yang memang harus Kita prioritaskan Seperti itu Islam memang mengajarkan Seperti itu Bang Ramam Nah untuk karakteristik Dalam politik Islam ini Seperti apa aja Bang Jadi kalau karakteristik Politik Islam Politik dalam perspektif Islam Orang sering menyebutnya Politik Islam Nah sebetulnya Itu ada beberapa Perbedaan pandangan Terkait politik Islam tadi Karena kalau ada politik Islam Berarti ada juga Politik agama yang lain Oke berarti memang Agak dipersempit gitu ya Maknanya Sementara Politik dalam perspektif Islam Politik dalam perspektif Islam itu Adalah cara-cara Yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah Menjadi Khalifah Pemerintahan pertama Dalam umat Islam Pada tahun 1 Hijriah Sekitar 631 Masihi Pada saat itu Rasulullah sendiri Merupakan Pemimpin pertama Umat Islam Pada masa kejayaannya Rasulullah mencontohkan Ada beberapa Metode Pemerintahan Yang dilakukan Rasul Pada saat itu Bahkan Pra Pra Kejayaan Keislaman Pada saat itu juga Ada beberapa fase Yang dicontohkan oleh Rasulullah Dalam berda'wah Dalam metode berda'wah Jadi Rasulullah Sebetulnya juga Dalam berda'wah Juga melakukan Sistem perpolitikan Cuma ada fase-fase Ada fase dimana Rasulullah berda'wah Dalam Terbuka Secara terbuka Dan ada juga fase Rasulullah berda'wah Dalam tertutup Jadi Rasulullah juga Melakukan politik Di dalam metode da'wah Yang Rasulullah Sampaikan Pada masa itu Kemudian pada masa Kekalifahan Pada masa Rasulullah Sudah menemukan Kejayaan keislaman Rasulullah membagi Kekuasaan itu Sesuai dengan Wilayahnya masing-masing Rasulullah tidak Mengambil alih Semua peran Pemerintahan pada saat itu Nah itu contohnya Sehingga Adanya pembagian Kekuasaan Secara kewilayahan Pada masa itu Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian Dalam tata cara Mengambil keputusan Rasulullah juga Bagaimana Mengutamakan Musyawarah Dalam menentukan Keputusan tersebut Kalau tidak salah saya Sistem yang Rasulullah Jalankan pada saat itu Adalah Teodemokratis Jadi Menjalankan hukum Sesuai dengan Wahyu Dari Allah Tapi mengambil Keputusan secara Musyawarah Jadi Rasulullah Sendiri Seperti yang Bang Ramon Sampaikan tadi Karakteristik Politik dalam Islam Adalah Karakteristik Yang dicontohkan Rasulullah S.A.W Soal ekonomi Juga begitu Bang Ramon Rasulullah juga Memberikan contoh Soal perekonomian Dimana Rasulullah Tidak Tidak Memandang Dalam Apa namanya Mayoritas Ataupun minoritas Jadi Islam Tidak mengenal Adanya mayoritas Ataupun minoritas Islam Mengenal namanya Al-Musawa Al-Musawa itu Adalah prinsip Kesetaraan Tapi sesuai dengan Prinsip-prinsip Keadilan Jadi pada saat itu Yang Rasulullah Lakukan adalah Ketika mayoritas muslim Rasulullah Mewajibkan berzakat Tapi ketika Untuk yang non muslim Rasulullah juga Mengambil pajak Dari Dari Non muslim tersebut Jadi Sehingga Zakat Dan hasil zakat Dan hasil pengumpulan Pajak itu Rasulullah berikan Kepada rakyat Pada saat itu Secara prinsip-prinsip Berkeadilan Gitu lah Artinya tadi Kita sudah sampai Kepada Ketersinggungan Dalam sisi ekonomi ini Nah Kalau menurut Bang Disti Apakah politik itu Mahal atau seperti apa Bang Kalau mahal Ada harganya enggak politik itu Kalau mahal atau murah itu relatif Artinya Tergantung sudut panam masing-masing Tapi Agaknya kurang pas Ketika Politik itu Diidentikan dengan Nilai Atau adanya Apa namanya Dilabelkan pada Pada nilai Karena sesungguhnya Politik itu juga tidak ternilai Tidak bisa dinilai Artinya ketersinggungannya Dengan faktor ekonomi Ini kira-kira menurut Bang Disti Sepengaruh apa Faktor yang Di ekonomi Tadi Karena kan begini Dalam berpolitik itu Berarti kan dalam hal Mengelola nih Apakah memang Mengelola negara itu Seperti tadi Nabi mencontohkan Dia akan Kutip jakat Dia akan kutip Pajak Bagi yang memang Di luar Muslim Apa Keterkaitan diantara Dua hal tersebut Jadi pada saat itu Bang Ramon Ada Ada ekonomi Yang harus Dijalankan Oleh Rasulullah pada saat itu Demi mencapai Kemakmuran Dan kesejahteraan Rakyat pada saat itu Sehingga Rasulullah Membuat adanya zakat Sesuai dengan Hukum-hukum dari Allah Dan adanya Pengumpulan pajak Pada saat itu Nah Terkait besaran nilainya Mungkin politik ini Tidak Tidak pas Ketika Bang Ramon Sampaikan Menurut hemat saya Itu Memiliki nilai Atau kuantiti Karena politik ini Sesungguhnya adalah Cara yang dilakukan Oleh satu kelompok tertentu Demi kebaikan Kelompok itu tersebut Sehingga Pada satu kelompok A Dengan kelompok B Itu memiliki Program Dan memiliki Keputusan berbeda-beda Sesuai dengan Kepentingan kelompok tersebut Nah Bisa jadi disini Mungkin secara Secara kuantitas Kita bernilai Misalnya 100 Maka di yang B Mungkin bernilai 80 Karena kebutuhannya Seperti itu Jadi berbeda-beda Bang Ramon Tidak bisa kita nilai Dengan Dengan angka Satu sampai sepuluh Atau selanjutnya Begitu Bang Ramon Artinya memang Politik ini Memang tidak ternilai Tidak ternilai Betul Nah Kalau menurut Bang Disti Dalam peran umat Islam Khususnya yang ada di Indonesia Nah Kalau Bang Disti berpendapat Apakah hukum Berpolitik itu Seperti apa Wajibkah Atau makhlukkah Atau mubah Bagi kita yang Tinggal di Indonesia Jadi politik itu Sebetulnya Bukan soal Hukum syariat Tapi Kita memandang Dari tata cara Yang dicontohkan Rasulullah Artinya Tidak sampai Dengan persoalan Dia apakah Wajib Atau kaharam Atau kah makru Atau kah mubah Maka ketika itu Nanti kita sampaikan Maka akan terjadi Perbedaan Perbedaan Pendapat Dan kontroversi Yang terjadi di masyarakat Karena kan setiap orang Punya cara penang Yang berbeda Pada kesempatan kali ini Saya hanya menyampaikan Bahwa Ada karakteristik Dalam Islam Yang dicontohkan Rasulullah Pada saat Rasulullah Melakukan dakwah Sampai pada Masa Kekalifahan Sehingga Menurut hemat saya Pada Karena kan Rasulullah adalah Suri tolah Dan bagi kita semua Rasulullah mencontohkan Untuk segala aspek Termasuk dalam Persoalan politik Nah sehingga Buat saya Atau buat kita Yang berpikir Karena Kita kan manusia Dikasih Allah Akal Untuk berpikir Nah hemat saya Bahwa Ketika Rasulullah Juga melakukan Sistem perpolitikan Nah Kenapa kita tidak Melakukan itu Artinya Tinggal bagaimana Kita Melakukan Apa-apa saja Yang dicontohkan Rasulullah Musyawarah misalnya Pembagian kekuasaan Dengan adil misalnya Prinsip Berkesejahteraan Bagi rakyat misalnya Merata Merata Dan lain sebagainya Sehingga Ya buat saya Kita sebagai masyarakat Menurut hemat saya Ya Kenapa kita harus Apatis dalam soal politik Karena Rasulullah juga Mengajarkan politik Dalam tata cara Berkehidupan Pada saat Masa-masa Rasulullah S.A.W. Begitu Bang Ramon Nah Kalau menurut Bang Disti Apakah kita di Indonesia ini Sudah Mengaplikasikan apa Yang sudah Di Pernah diajarkan oleh Rasulullah Dalam hal berpolitik Seperti apa Sebetulnya Sebetulnya kalau di Indonesia Bang Ramon Prinsip-prinsip kita berpolitik Sudah banyak yang Seperti dilakukan oleh Rasulullah Misalnya Kita kan punya Pancasila Bang Ramon Ketuhanan yang Maha Esa Itu kan diadopsi dari Bagaimana Ketuhanan itu Atau kita kalau beragama Yang muslim Islam itu Allah itu adalah Nomor satu Di diri kita Indonesia sudah mengadut itu Kemudian ada Prinsip berkeadilan Dan berkeadaban Itu kan juga prinsip-prinsip Menentukan oleh Rasulullah Nah Kemudian ada juga Seperti yang saya Sampaikan tadi kan Objek politik itu kan Masyarakat Sementara masyarakat itu kan Asalkat itu dari Musyarak Artinya Masyarakat Diadopsi dengan rakyat Bisa juga Begitu Sehingga bagaimana Kepentingan itu Memang berasaskan Untuk kepentingan Masyarakat luas Jadi sebetulnya Bang Ramon Secara tidak langsung Indonesia juga sudah Menganut asas-asas Perpolitikan Yang menurut Islam Sendiri Diajarkan oleh Rasulullah Saya juga Kalau kita Tarik dalam sejarah Historis kita Mungkin Penyebabnya Kalau kita tarik dalam sejarah Mungkin dikarenakan juga Tokoh-tokoh Pendiri bangsa Pada saat itu Juga Mayoritas penduduk kita Muslim Jadi mungkin pada saat itu Teradopsilah juga Prinsip-prinsip berketuhanan Prinsip berkeadilan Prinsip bermusyawarah Sehingga Masyarakat dia dalam Ideologi yang namanya Pancasila tadi Sehingga Pertanyaan Bang Ramon tadi Apakah Indonesia sudah Mengandut perpolitikan Menurut ajaran Islam Kalau saya Tidak menjawab Sudah Karena Seperti yang saya lihat Asas-asas yang kita lakukan Itu asas demokrasi Kemudian asas musyawarah Itu semua Adalah Seperti yang Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Cara berpolitik Dalam Islam Yang paling penting tadi Yang pertama tadi Bang Disti Ajas ketuhanan Ajas ketuhanan Nah ini Bang Disti Menuju Menuju Pesta perpolitikan Kira-kira pesan Bang Disti Bagi tribuners Di rumah Yang khususnya Beragam Islam Apa yang harus mereka Lakukan lah Dalam Jelang menuju Tahun perpolitikan tersebut Baik Terima kasih Bang Ramon Tribuners Dimanapun Anda berada Menuju Pesta demokrasi Pada tahun 2024 mendatang Sesuai dengan Yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Dimana Rasulullah Pada saat Berda'wah Juga melakukan Metode-metode Da'wah secara Baik terbuka Maupun tertutup Itu sudah Dicontohkan Rasulullah Dalam Metode-metode politik Kemudian pada saat Kekhalifahan Juga Rasulullah mencontohkan Sistem perpolitikan Atau tata cara Pemerintahan Dimana Rasulullah Membagi kekuasaan Misalnya Bermusyawalah dalam Mengambil keputusan Misalnya Dan lain sebagainya Sehingga Rasulullah sendiri Sebagai Panutan kita Panutan utama kita Sebagai umat muslim Juga Sebetulnya Kalau kita lihat Karakteristik beliau Juga Sudah melakukan Metode-metode Politik Yang sesuai Diajarkan oleh Islam itu sendiri Sehingga Saya mengajak Secara pribadi Menurut emad saya Kalau masih ada Di antara kita Masyarakat Yang masih apatis Terhadap politik Maka sebaiknya Untuk menurunkan Penilaian soal Apatis tersebut Sehingga bagaimana Kita Secara mayoritas Kepedudukan Semua terhadap politik Maka Negara ini mungkin Akan sangat Tidak demokratis Dan tidak Legitimate Begitu Mengadari itu Saya mengajak Untuk Janganlah Kita sebagai masyarakat Untuk berapatis Terhadap politik Apalagi cuek Terhadap politik Masalah kita Mau terjun Atau tidak Ke dunia politik Itu urusan pribadi Tapi Masalah politik Sebetulnya Kalau kita Sempitkan Politik juga Artinya cara Seperti yang saya Seperti yang tadi Politik dalam rumah tangga Misalnya Politik dalam Bekeluarga Dalam lingkungan Bekerja Kita berpolitik Jadi Kita jangan menyempitkan Politik dalam kepala kita Sehingga Kalau kita menyempitkan Politik dalam kepala kita Kita akan menjadi Manusia yang apatis Sehingga Menjelang pemilu Tahun depan Kita Jadinya Tidak mau tahu Terhadap Pesta demokrasi tersebut Begitu Bang Ramam Luar biasa nih Bang Disti Artinya Konteks pemahaman Politik Dalam perspektif Ini sudah dikuasai Gali Bang Disti Artinya memang Tribuners Dari obrolan kita Tadi mungkin bisa Saya simpulkan Bagaimana kita bisa Mengetahui Dalamnya Laut Sementara kita Tidak mau Menyelam Benar sekali Baik Tribuners Terima kasih Atas Atensi Dan Waktu yang sudah Diberikan Dan Semoga Daripada perbincangan Dengan Bang Disti Kita dapat Tambahan ilmu Knowledge Kaitan dengan Ilmu politik Dalam konteks Keislaman Terus ikuti Program Tribun Medan Silahkan follow Like and share Seluruh akun sosial media Tribun Medan Baik itu TikTok, Facebook, Youtube Bahkan juga Instagram Terima kasih Kepada Narasumber Bang Disti Terima kasih Kepada seluruh Pemerintah Tribuners Dan juga seluruh Kru Pendukung acara ini Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.